Kemenangan pertama kalinya Timnas Indonesia dilaga uji coba di Kroasia dalam asuhan Sintayong melawan Qatar menyisakan banyak sekali cerita menarik. Hal yang paling banyak dibicarakan oleh warga net di laga itu adalah kesombongan dari sang keeper Qatar yang harus menanggung karma di laga tersebut. Tepatnya pada babak pertama, ini bermula di mana sang keeper Qatar yang meremaikan Timnas Indonesia dengan memainkan bola di luar kotak penalti hingga membuat pemain kita kesal. Dan saat di mana keeper Qatar melakukan blunder dengan salah umpan membuat kita mendapatkan peluang. Yang akhirnya peluang tersebut dimanfaatkan dengan kecepatan yang dimiliki pemain Timnas kita bisa mengambil bola. Bekam Putra Nugraha yang mendapatkan bola tersebut langsung menundukkan sang keeper Qatar dengan kelokan ciamiknya yang membuat sang keeper sampai terguling-guling. Gol pun akhirnya terjadi. Dilesakan oleh Muhammad Supriyadi setelah menerima bola dari Bekam Putra Nugraha dan membuat malu sang keeper Qatar. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya gengs, bahwa kesombongan hanya akan membawa sial untuk kita sendiri dan menerugikan orang di sekitar kita. Halo guys, terima kasih sudah menonton Bola Daily. Untuk mendapatkan informasi terupdate, terunik setiap harinya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. See you guys!